dan kalian lupa perjemahannya tadi gimana ya Pak Rama tadi ngomong itu artinya apa ya kalian nanti bisa lihat rekamannya ya rekamannya kan saya kirim dalam bentuk Youtube nanti nanti sekalian ya kalian like and subscribe like and subscribe ya Youtube saya nanti karena ini buat kepentingan merekam kelas kita saja ya baik I am going to introduce myself so so my name is Rahmat Darmawan you can call me Pak Rahmat karena saya kalau dipanggil mister itu kurang gimana gitu ya karena kulit saya agak hitam you can call me Pak Rahmat I am 39 years old I was born in Medan but I grew up in Solo Central Java saya Rahmat Darmawan saya 39 kalian bisa panggil saya Pak Rahmat saya 39 tahun saya lahir di Medan tapi saya tumbuh besar di Solo now I am a teacher at Tadikapuri Foundation ya jadi saya sekarang bekerja di Yayasan Tadikapuri ya an English teacher ya sebagai guru bahasa Inggris tapi lebih tepatnya disini bukan teacher karena lecture ya karena kan boleh guru boleh dosen ya karena kan ya saya guru saja ya atau lecture ya ya karena kan kalian sudah lulus SMA ya I am an English lecturer at Tadikapuri Foundation now I live in Sipanas I teach online from Sipanas previously I have been teaching English for the past 15 years jadi saya sudah mengajar bahasa Inggris itu sudah 15 tahun ya sudah 15 tahun previously in 2009 I worked for an English course called LT in Solo jadi tahun 2009 saya ngajar bahasa Inggris di kursusan bahasa Inggris di Solo ya namanya LT oke namanya LT terus beside beside teaching beside teaching in English I have also been working as a freelance translator jadi selain mengajar bahasa Inggris saya juga bekerja sebagai penerjemah freelance ya in 2013 di tahun 2013 besides 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 teaching English besides teaching English besides teaching English in 2013 the book that I translated in 2009 was published jadi di tahun 2013 buku yang saya terjemahkan di tahun 2009 itu diterbitkan ya jadi terjemahkannya saya tahun 2009 diterbitkannya baru tahun 2013 jadi berapa tahun 4 tahun sesudahnya ya baru diterbitkannya jadi jangan bingung dengan angka ini ya the book that I translated in 2009 was published ya it was a novel called entitled Anandamad Anandamad jadi judul novelnya Anandamad it was an Indian novel that I translated from English into Indonesian jadi novel itu adalah novel dari India tentang ya tentang India yang saya terjemahkan dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia oke I am very proud I was I was very proud I felt very proud that finally my work was published jadi saya merasa sangat bangga ketika karya saya tersebut diterbitkan ya oke sekarang ini tentang keluarga saya ya I am the first child of three children jadi saya adalah anak pertama dari tiga anak ya jadi anak-anak lantuan saya ada tiga saya anak pertama ya my sister runs a shop and my brother is a banker works in a bank ya works in a bank jadi saudara perempuan saya itu punya toko dan saudara laki-laki saya kerja di bank my dad is a farmer he is almost 70 years old my mom already passed away in 2014 ya jadi ibu saya sudah meninggal di tahun 2014 ayah saya petani ya dia umurnya 70 tahun oke i am the only person in my family that lives that doesn't that doesn't live in solo nah the rest of us still live and earn living in solo ya jadi saya adalah satu-satunya di keluarga saya yang tidak tinggal di solo sekarang ya jadi semua keluarga saya selain saya tinggal dan mencari nafkah di solo ya the rest of us still live and earn living in solo ya oke oke yang satu ini sekarang mau hobi saya tentang ketertarikan saya i read spiritual books in my spare time in my spare time i meditate everyday everyday jadi saya bermeditasi setiap hari i have been a vegetarian for the past nine years jadi saya vegetarian sudah 9 tahun jadi saya tidak makan daging sejak tahun 2013 jadi 9 tahun ya i have been a vegetarian for the past nine years terus apalagi ya i also i also love to travel ya to travel to to new places i want one day to be able to travel yeah okay across Indonesia okay and all over the world okay go go without hotel thinking about India money jadi saya pengen suatu saat nanti bisa berpergian ke seluruh Indonesia dan kalau bisa seluruh dunia and all over the world if possible okay kita tante memikirin uang itu cita-cita saya cita-cita saya suatu hari gitu jadi jalan terus jalan-jalan ke seluruh Indonesia mungkin ke Makassar ke Manado ke Kalimantan ke Jepura ke luar negeri tanpa mikirin uang ya itu cita-cita saya i hope one day it will be realized ya jadi saya harap itu suatu saat terwujud nanti teman-teman kalian harus menyalin paragraf yang saya tulis ini jadi ini saya akan copy paste saya akan kirimkan ke grup jadi dicapanya adalah September Oktober November Desember oke disini dicapanya adalah November silahkan disalin silahkan disalin langsung ditulis di buku di kertas yang saya kirim ke grup itu kemudian nanti setelah kalian menyalin teksnya itu kalian juga harus menyalin soalnya ini saya tuliskan soalnya ya jadi saya akan ketik soalnya plus saya akan terjemahkan saya akan terjemahkan jadi nanti kamu tahu arti maksud dari pertanyaannya ya nanti oke silahkan jadi sekarang satu-satu dulu silahkan salin yang saya kirimkan di apa namanya di grup itu ya pertanyaan nomor satu adalah itu nomor satu ya jadi kapan dan dimana Pak Rahmat lahir right where does Pak Rahmat work how long has Pak Rahmat been a teacher jadi yang nomor dua itu artinya dimana Pak Rahmat bekerja jadi where does Pak Rahmat work yang nomor three how long has Pak Rahmat been a teacher jadi berapa lama Pak Rahmat sudah bekerja sebagai guru bahasa Inggris ya ini ini nanti ditulis tangan ya teman-teman ya oke sekarang lanjut whiskey jadi saya pengen kalian menulis dengan tangan itu supaya kalian terbiasa dengan ejaan-ejaan bahasa Inggris karena tulisan ejaan bahasa Inggris itu tidak sama dengan cara pengucapannya ya jadi kalian harus terbiasa dengan itu baik number four pertanyaannya adalah where did Pak Rahmat work in 2009 dimana Pak Rahmat bekerja di tahun 2009 ya kemudian berikutnya when did Pak Rahmat finish translating anandama jadi di tahun kapan Pak Rahmat menyelesaikan penerjemahan buku anandama ya oke berikutnya when was Pak Rahmat translation publish ya jadi kapan terjemahannya Pak Rahmat diterbitkan ya that's number six nomor tujuh right nomor tujuh how many children do Pak Rahmat's parents have ya berapa anak yang dimiliki oleh orang tuanya Pak Rahmat anaknya berapa ya orang tuanya Pak Rahmat itu anaknya berapa kemudian kemudian when did Pak Rahmat start being a vegetarian jadi kapan Pak Rahmat mulai menjadi vegetarian mungkin disitu tidak ada secara tertulis secara eksplisit tapi ada secara implisit mulainya kapan kan artinya tahun 2002 dikurangi lamanya jadi vegetarian itu mulainya when did Pak Rahmat start being a vegetarian terus right ini what does what do Pak Rahmat Pak Rahmat's brother and sister do jadi what do Pak Rahmat's brother and sister do apa pekerjaan dari saudara laki-laki dan saudara perempuannya Pak Rahmat itu artinya nomor 9 what do Pak Rahmat's brother and sister do itu nanya pekerjaan nomor 10 what does Pak Rahmat Pak Rahmat's father do berikutnya how old is Pak Rahmat's father berikutnya alright what does Pak Rahmat do in his spell time apa yang dilakukan Pak Rahmat di waktu senggangnya terus number 13 where do Pak Rahmat's brother sister and father live and work now jadi dimana saudara laki-laki saudara perempuan dan ayah Pak Rahmat tinggal dan bekerja sekarang berikutnya number 14 number 14 ini from what language to what language was anandamath translated by Pak Rahmat jadi dari bahasa apa ke bahasa apa novel anandamath itu diberikan oleh Pak Rahmat terakhir what is Pak Rahmat what does Pak Rahmat want to achieve one day jadi apa yang ingin Pak Rahmat terakhir suatu hari nanti what does Pak Rahmat want to achieve one day ini juga Pak Rahmat copy paste saya kirimkan di grup silahkan disalin juga juga harus ditulis ya pertanyaannya ditulis dan nanti jawabannya jawaban singkat-singkat saja jawaban singkat-singkat kalau kalian sudah selesai menyalin teksnya kemudian menyalin pertanyaannya dan menjawab pertanyaannya langsung difoto semuanya jadi dalam foto itu kamu memfoto teksnya kemudian memfoto pertanyaannya dan memfoto jawabannya dikirimkan langsung ke saya dan nanti akan saya berikan penilaian berikan penilaian nanti penilaian seperti ini kalau salah satu berapa salah dua berapa jadi nanti kalau kalian mengirim nanti akan saya kasih tahu yang salah nomor berapa aja nanti saya akan kasih lihat ini yang salah nomor ini dan jangan lupa diberi nama ya teman-teman diberi nama dan nama kamu dan nama cabang dan angkatan sistem penilaiannya saya biasanya menyimpan relatif penilaian ini sistem penilaiannya jadi kalau salah satu kalau betul sumar seratus kalau salah satu sembilan tiga salah dua dua lapan tujuh salah tiga lapan puluh dan seterusnya silahkan dikerjakan ngirim rekam juga kita bahas jangan lupa namanya Egy Yusuf Julian raise your hand Egy Yusuf Julian which one oke kita lihat ini jawabannya ini pertanyaannya ini textnya oke kita lihat nomor satu oke nomor satu ini gimana ya saya nilainya ya kan pertanyaannya dua ini nomor satu ini where dan when ini kamu jawab cuma satu jadi ini setengah ya teacher of teacher of Cipanas oke 15 years LT alright oke nomor tujuh salah bukan itu maksud saya ya tapi ini jawabannya tiga ya oke saya betulkan deh ya tiga nomor sembilan ini harusnya enggak enggak pakai simple pasten ya kamu tambahin ED ini berarti sekarang sudah enggak kerja sekarang berarti sudah enggak enggak membuka tuku gitu loh jadi ini nomor sembilan saya salahkan deh karena kamu malah nambahin pakai simple pasten ini ED itu artinya sudah berakhir sudah tidak nomor sepuluh farmer oke tiga belas ini solo oke go abroad oke jadi saya salahkan dua ya katakan nomor satu ya begini cara penilaianya nanti yang akan muncul di grup seperti ini mana tadi di tondol ya oh ini dia the score scoring list of karamat introduction jadi saya anggap salah dua salah dua berarti nilainya lapan tujuh jadi seperti itu nanti munculnya ya oke 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 oke